nah itu kaya mbak jen kok mbak jen sama siapa kamu si brewok loh ini apa mbak loh kok sampai jadi apa sekarang jadi bulan wahabi apa biya lu sampai harus hati hati loh mbak tidak sampai 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 tetap pengaruh apa jangan jangan sampai tetap pengaruh sampai suka sama ini perempuan ini eh ngomong apa kue kalau mau nikah mau nikah dia tau mbak mau nikah segala mama islam itu kak di kak di isu isu nih dasmu bukan islam bukan islam itu gak tau islam kok kayak gini kamu udah banyak bicara lah kamu banyak apa juga aja lah saya pusung sama kamu masa nikah ini gak boleh nikah itu boleh mbak tapi yuk liat liat orangnya emang orangnya gimana ini kamu berarti kamu orang ini memandang fisik bukan hati aduh memandang fisik yuk kalau dia buka jangan lukai dia dia aku udah lukai mbak dia yang duluan kok ini sumpah yuk gak mau aku gak mau ayo mulai ayo mulai ayo mulai gak mau aku waa ngel teman dong tua waa ngel teman waa ngel teman luang tua Waa 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk sedulurku dimanapun berada rayu 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 pada malam hari ini ini kita nyari bajan ya iya katanya bajan kalah sendiri jadi aku khawatir sama bajan takut ada apa-apa apalagi kan bajan baru baru dibebasin kemarin sekarang malah ke hutan sendirian eh kalau ada apa-apa gimana bajan dan juga bajan itu ngebaringnya yuk telat melalui di hutan baru ngebaring ada apa sih bajan ke hutan lagi beb udah ada aja bajan ini gimana kalau dia kesekap lagi ketemu suroto berapa ya tempe ya yuk lah kita sambil jalan dulu sambil jalan dulu lucu ya kita ya hidup jatuh lucu tiap hari bulat balik ke hutan apa kita udah bisa ke kota apa main tuh di kota gitu dulu katanya sukanya di hutan ya lucu kita tadi di hutan terus berapa bajan kan bisa main tuh udah ke hutan gitu kan apa dia main tuh ke kota apa ke mal main tuh ya ngapain bajan ke hutan terus alhamdulillah berapa beb koreknya guys oh iya sabar guys udah lah pinjam dulu udah terbatas bajan bajan ngapain bajan ke hutan terus tuh seolah aku tak selawatan dulu kadang kalau jalan enggak selawatan tuh tuh kayak gimana gitu kalau selawatan itu apa beb apa yang dari abe itu nudja sejati gimana teh nadanya lali aku kadang yang bener apa beb awalnya tuh awalnya tuh oh gini awalnya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadinin nuri zati wa siri sarifi sa'iril asma'i wa sifatihi wa la alihi wa sahbihi wa sallim bener ya beb iya betul bener gitu ya iya keenakan selawatan timil kulub jadi lupa sama selawatan nurjat sejati itu kita ragu kopi apa beb ragu kopi apa serak tenang suaraku tadi belum ngopi loh belum hari belum ngopi bahaya ini aduh selawatan dulu lah kita bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadinin nuri zati wa siri sarifi sa'iril asma'i wa sifatihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadinin nuri zati wa siri sarifi wa siri sarifi sa'iril asma'i wa sifatihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadinin nuri zati wa sifatihi wa sallim wa sifatihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallim alhamdulillah wa sallim 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 kalau gak ngabarin itu seduluan gitu baru ngabarin bikin orang khawatir terus membacan tuh itu sarungmu baru dong oh iya Alhamdulillah dari dari saudaraku dari ini saudaraku dari mana Indramayu kemarin ngirim sarung Alhamdulillah ibu dari Indramayu eh Indramayu bener ya dari Indramayu bagus gak? keren ya Alhamdulillah banyak orang-orang baik yang mendukung orang lagi belajar baik jadi kalau kita belajar baik banyak yang dukung tapi banyak juga yang caci ya gak aneh sih hidup tuh baik ya didukung tapi perjuangannya juga ya gak mudah jadi orang baik gitu tapi mudah-mudahan bisa istiqomah belajar dalam kebaikan itu kadang-mudahan kita gak tahu pasir hidup tuh ada pasirnya baik ada pasirnya buruk nanti berubah jadi baik lagi jadi buruk lagi ya namanya manusia itu ya berubah-rubah tidak ada yang tetap gitu tapi ya kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan kita tetap istiqomahkan dalam perkara kebaikan ya kita harapan kita ya cuma kayak gitu aja mudah-mudahan mudah-mudahan mati itu ya bisa sesuatu imah terakhiran itu iya pep lanjut ya yuk ya taknya takut keburu jauh kibah jen gak tahu juga sebelah mana dia sudah tahu ya tenda ngapain kamu kesini nah itu kayak mbah jen kok mbah jen sama dari siapa kamu si brewok eh itu mbah jen bukan kalau iya ngapain itu mbah jen apa bukan mbah jen apa bukan hati-hati ya kok gak manggil ya kok gak manggil ya itu men mbah jen loh ini apa mbah ini loh ngomong-ngomong sama wahabi wanita ini loh loh kok sampai jadi ketemu sama wahabi itu apa sekarang jadi kalau sekarang jadi bulonnya wahabi apa piye bukan saya cuma kasihan sama dia dan suaminya meninggal dengerin gak itu kasihan ini nangis terus loh kan sampai yang tahu mbah ini ini kan musuhnya abah terus iya saya tahu tapi ini ini apa sampean ketemu sama wahabi itu kasihan dam ini terus nangis terus ini nangis suaminya ya urusannya apa karus sampean mbah saya kan cuma menasihati loh ini ene loh konco-konconnya ene ini koncon-connya wahabi emang saya ini lagi curhat dam masa gak boleh dam yuk bukan gak boleh mbah sampean kok kayak kayak gak ada orang lagi aja sih mbah emang aku bukan orang yuk dari sampean yang musuhin abah enggak kok udah bisa bilang pengkhianat juga sih saya cuma kasihan dam masa gak boleh ya dam yuk kan dia tuh bisa curhat sama ini mbah sama temen-temennya wahabi juga ya juk kero sampean maunya ke aku lihat katanya gitu lho dam lu sampean harus hati-hati loh mbah jangan sampean sampean terpengaruh jangan lah apa jangan-jangan sampean udah terpengaruh jangan-jangan jangan menuduh gitu dam lu lu aku ya bukan bukan menuduh mbah tapi terus kebuktian kayak gini yuk piye mbah aku aja bingung tak kirain sampean tuh golek suroto apa sudah menggolo apa-apa ini nangis terus suaminya kalau disini pasti suka ngomong apa orang mau nikah mau nikah iyalah tapi iya tuh mbah mau nikah segala gini loh dam masa gak boleh dam menikahi orang yang lagi susah dam sampean tuh kayak gak ada cewek lagi aja mbah emang aku cewek apaan oh nikah kok kayak sama kayak ginian mbah ya ini namanya orang dam semua itu sama sama dengerin agama islam itu mengajarkan kamu simpan iso-iso nih dasmu bukan islam bukan islam ya itu gak tau islam kok kayak gini pondok itu gak ada cewek oke udah ada cewek dari mana kayaknya nikah orang banyak cewek di pondok mana gak ada kan cewek ini tamu-tamu nih abah yuk lebih cantik daripada dia mbah biye sampean niki cantik kok temu-tamunya aja temu-tamunya abah lebih cantik mbah daripada perempuan ini kok sampean gak boleh saya nikah dam ya boleh mbah perkara aneh kalau bisa yuk apa jangan sama ini mbah kamu nikah sama mbah jan kamu cemburu maksudnya cemburu apa teman mbah iya terus aku cemburu beh orang lain aku yang nikah kamu yang repot minta uang gedung juga enggak aku tak nasihatnya mbah gini lho kalau islam kalau kalau islam yuk sampean jangan sama ini mbah emangnya kenapa dam sampean gak tau ini musuh-musuh musuh-musuhin abah terus ya ini sudah berjalan sama saya katanya kalau nikah sama saya ini mau tobat dam ah penipu ini mbah kabel itu penipu kamu gimana sih dim lu sampean lu setia hati mbah itu kan mbah jan bener kan aku bilang cuma mbah jan yang punya hati mulia bisa bisa nih eh mbah sampean jadi penghasut eh siapa licik sampean licik sampean sekarang malah menghasut mbah jan tujuan itu saya baik kenapa kalau kamu menegur saya itu gimana sih dam kamu tuh saya kan tujuan baik nikahin ini dam yuk api mbah api sih yuk api tapi ah pieto pem malah kayak gini mbah jan kok malah jadi oh sampean apa kepelet sih mbah sama perempuan ini saya hanya kasihan sama ini dam suaminya meninggal masa gak boleh dam ya bisa aja dia bohong mbah cuma cari-cari perhatian sampean udah mending pulang aja lah ngapa sampean mas rosok jedek-jedek tak hajar sampean sekalian kesel aku jadinya kamu suka ya aku kesel mbah jan sama dia bisa-bisanya kamu jangan berdam-berdam gitu dong loh mbah ih iya tadi mbah tapi kamu yang sopan gitu dong kalau ngomong sama saya loh aku ya tetap hormatin sampean mbah loh kita konco tapi yuk piye buktiinin seiki yuk sampean malah gabung ke rawahabi lo sampean mau gabung ke rawahabi apa piye kamu cemburu ya kamu cemburu kamu suka sama mbah jan cemburu cemburu kok kayak sama kayak gini enggak panjang lo karepku loh mbah nyapo sampean komen-komen ini harus panjang woy jenggot aku enek kamu gak sabarnya bicara lah kamu banyak apa gitu aja lah pusing sama kamu masa saya nikah ini gak boleh dam ya nikah itu boleh mbah tapi yuk liat-liat orangnya emang orangnya gimana ini kamu berarti kamu orang ini memandang fisik bukan hati aduh tolong memandang fisik yuk kalau dia buka jangan lukai dia dam ya aku enggak lukai mbah om dia yang duluan kok eh masar kamu ya udah sama sini sama saya kamu ngapain kamu ngapain kamu lukai dia dam lo sampean mbah yang ngapain itu kok nanya sama aku ngapain aku nyusul sampean kamu maunya apa sih sama saya harusnya kamu kalau emang manusia tak kirain sampean ini kok golek suroto apa menggolo apa sopoh kok malah ketemu sama wahabi kok malah sekarang mau nikah sama dia weh mbah kamu kalau orang islam tau ya hukumnya menikahi janda tuh apa jaminannya apa kamu bukan islam ya sampean siisok nih ngomong gogo islam eh mbah sampean tuh jauh muda terpengaruh lho mbah siapa yang terpengaruh saya tuh jatuhnya baik dam ke anak ini ya baik mbah tapi mbah harus tau loh ini musim abah itu orang kita mau taubat ya kamu jangan gitu dong kamu jangan ganggu hubungan orang lain kalau nik dia bilang mau taubat buktinya mereka tuh nyerang aku mbah loh kamu yang gangguin duluan ganggu apa tuh mbah loh orang kita lagi cerita perjalanan nanti taubat gimana iya kan menikah gimana pasti bohong licik ini pasti bohong mbah licik ini dia dia ini licik gini aja kamu maunya apa sih sama saya gitu aja lah ngajak tarung apa gitu ya ya kalau bisa jangan sama ini mbah cewek tuh masih banyak kok iya tapi tujuan saya baik dam ini mau taubat gimana sih kamu saya gak boleh nikah dam misalnya lama gak nikah nih dam sampean tuh ojo mudah terpengaruh mbah aku tak ingetin mbah licik licik apa licik sampean tuh jangan mudah terpengaruh mbah dia ini licik semuanya tuh licik dia tuh kamu yang licik orang lain mau taubat dihalang-halangin kamu bikin kuping saya panas dam bener mbah jan hajar aja mbah aku yuk sayang kalau sampean mbah sampean jangan sampe terpengaruh sama dia mbah eh udah 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 perempuan licik kamu jangan menyentuh wanita ayo berbicara sama saya kok sampean malah nantang sih mbah kamu musti saya dam aku dukung sampean nikah mbah tapi ya jangan sama ini loh kayak gak ada lagi aja jangan sama ini mbah kalau bisa apa sih pulang 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 tapi kamu mau nantang saya ya tujuan sampean emang baik mbah terus aku ganggu kok pulang 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 terus aku ganggu kamu urusan sama saya aja ayo kita tarung aja dam kamu telah lo kok sampean malah ngajak tarung mbah lo kita ini bolot mbah lo sampean ini kayak jangan pulang 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 iya tujuan kamu baik tapi saya juga baik dam ini kasihan nih dam kamu mau nikah sama aku gitu cemburu eh apa modelan kayak gini cemburu iya terus ngapain ngurusin urusan orang lain lo sampean itu sebenarnya temen aku atau temen mereka mbah kok sampean nantang-nantang aku tapi kamu jangan melarang saya dam ajar aja lo sampean terus terpengaruh ya刚才 itu bukan terpengaruh kamu jangan gitu loh dam sama saya dam anong-anong anong kuhh anong kita mau taubat semua kok dilarang ya masa mau taubat mereka mau mukulin aku iya mbah kamu juga ngelarang-ngelarang orang lain taubat otaknya dimana sih kamu jangan melarang saya dam saya itu tujuan saya bahaya ke dia dam kamu melarang saya kamu apa dia tuh pasti bohong mbah astaghfirullahaladzni pasti bohong dia tuh cuma cari perhatian mbah ajan aja ya Allah mulutnya biar mencari kekuatan, mereka cari dukungan aslinya heeeh betul, betul, kamu jangan, betul, betul, minta dia lah tapi iya tuh mba kok sampai malah nesukar aku kamu marang saya, dam loh kok sampai malah nesukar aku, mba loh kamu marang saya kok loh tujuanku baik, ngingetin jangan sampai sampai ketipu kita ngomong licik ketipu seperti apa, dam? kita ngomong licik loh, mba pandai besan diwara gandeng berisik loh kemana-mana bawa kamera di hutannya gelap boleh dam nikah, dam tanya sama kamu aku boleh mba, sampai nikah itu boleh aku dukung tapi yuk, jangan sama ini nikahnya komputer-komputer mereka tuh jangan aku sampai udah jatuh cinta sama ini dia mau tobat, dam dia tobat dia, kasihan dia, dam aku mau nanya sekali lagi sama mba Jan mba Jan emang beneran mau nikah sama eh berisik sampean tuh beneran mau nikah sama dia betul, saya mau nikah sama dia cek karena aku mau tobat sama kaum-kaum kita mau tobat semua dia mau tobat, dam kamu jangan menghalangi saya, dam iya tuh mba malah mau nikah malah tidak mendukung, malah menghalangi saya gimana sih dam kamu aku kurang lempon masih larang apa mau dam apa yang ini pokoknya sampe ini harus kepele mba krowedo ini gimana dam orang tujuan bayi kok kepele kamu gimana sih sampe ini tak bisa dinasehatin iya gak bisa aku tujuan bayi kamu larang saya kok kepele ini mba Jan eh kecewa aku harus sampein mba yaudah kecewa maunya kamu apa ajar mba Jan, udah bih, bih sampein gak bisa dinasehatin ya mba gak bisa dong, satu juan baik kok kamu larang saya yuk baik tapi jangan sama ini dia janda yuk masih banyak janda lain mba kalau sampein mau nikah dam, kasihan dia dong kamu harus mendukung ternyata malah mengganggu saya ya dam wah anggel sampein kok anggel loh mba aku tak ingetin kok anggel tenan gimana sih kamu wajibnya sampein harus goblok apa pijen mba kamu jangan goblok-pijen ya dam ya wajibnya aku tak kasih tau kok malah ngeyel kamu sangat menghina orang baik seperti mbah Jan dibilang goblok iya kamu yang goblok kamu yang manis mba orang baik bisa-bisah mbah Jan udah kamu mau pulang apa enggak saya tampar kamu disini yuk sampein pulang ke Raku enggak mau aku kok enggak mau enggak mau aku mulai porak saya jangan dihalangi sama ini sama nikah sama ini dam tujuan saya baik kamu terus menggalangi saya kamu itu oh sampein sekarang jadi komplotan ya wahabi sampein jadi pengkhianat sekarang apa piye pengkhianat dimana orang tujuan baik kok pengkhianat kamu kamu yang enak ya dam ya lu buktiinnya mbah ini harus buktiin ya kalau yang enak ya sampe ya anikum mbah kamu itu selalu ngurusi orang sama nikah enggak boleh maksud aku enggak apa dam dia akan sirik mbah Jan sirik sirik dia akan enggak laku udah laku udah ajar aja Jan yuk mbah ayo mulai enggak mau jangan sama ini enggak mulai wis udah usah sama ini mbah ayo mulai udah usah sama ini mbah udah kalau aja pulang masih banyak cewek di luar mati 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 bisa apa koi ha mati mati bisa ajar aja Jan jangan ditenggir bisa nemu pengaruhin mbah Jan ini sampein apa pelet mbah Jan mbah astagfirullah astagfirullah jujur sampein jangan ngapusik sampein apa pelet mbah Jan jangan bicara jangan bicara kamu satu jalan baik kamu mau larang saya kok benar mbah Jan kamu hanya apa sih ayo mulai wis mbah enggak mau aku uju gabung sama mereka ayo wis mulai jangan melarang saya kita pulang orang tujuan baik kok dilarang sama aku ayo wis mulai ayo wis mulai eh biar dong mbah gak mau wis mulai kamu kamu untuk saya saya pukul kamu lho mbah sampein ini kebila siapa sih sampein temen mereka temen aku jangan ditenggir Jan kalau memang temen kamu enggak akan bilang goblok tadi sama mbah Jan udah usah banyak ngomong sampein emang iya terusin kok romba aja deh wis mulai mbah gak mau dam gak mau dam iya mbah iya orang udah digoblok goblokin ini mau tobat sampein lu juga goblok orang mau tobat habis mbah gak mau aku gak mau jangan ditenggir sama oh apa karepmu mbah jangan ditenggir sama saya biar karepmu tak pukul nanti kamu hah sampein masuk pukul aku mbah jangan ditenggir saya tujuan saya baik kamu melarang saya dam saya ini udah lama udah nikah dam eh anggel dinasehatin mbah Jan ini jangan ditenggir wah anggel tenang jangan ditenggir sama mbah orang udah gak mau jangan ngajak-ngajak kamu eh berisik kaya ha tak tampol sekalian jangan ditenggir sama mbah aku ngajak sampein baik-baik saya gak mau dam aku ngajak sampein baik-baik iya saya tau tapi kamu melarang saya itu dam saya gak suka itu ya aku gak melarang yuk sampein cari perempuan lain masih banyak tuh mbah iya perkara janda yuk banyak janda di luar jangan sama ini sampein tuh ojo muda terhasut sama mereka mbah omong-omong mereka tuh palsu semua gimana tujuan saya baik dam buktinya sampein malah mau nikah sama ini mbah yang palsu tuh kamu sebenarnya kalau memang temen gak mungkin bilang goblok sama temen yang gak ada sampein dosa mancing-mancing mbah iya emang bener kenyataan di rekam tuh kan kalau bukan perempuan aku tak tampol sampein udah-udah kamu jangan nyentuh wanita mulih-mulih gak mau ayo mulia kamu melarang saya soalnya loh saya tujuan saya baik kenapa kamu melarang saya ayo iya semuanya mbah gak mau kok gak mau mbah udah hajar kalau kamu udah usah mancing-mancing sampein udah usah manasin siapa yang manasin bisa yuk mbah ayo mulang ke konok oh biya karep mau gak mau pulang gak mau aku gak ngel tenan saya tujuan baik kamu melarang sana pulang 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 kamu tak bilangin baik-baik gak bisa apa sampein pasti melihat mbah sampein astagfirullah mulutnya dari tadi jelek kamu mulut ayo mbah gak mau aku mulia ayo gak mau udah usah gue bersama wahabi gak mau aku ayo apa mau tarung dulu tarung dulu aja kamu sama aku mau tarung iya kamu melarang-ngarang aku sih kamu malah ayo tarung kok ayo mbah kamu telah melarang saya dam aku udah melarang kenapa tadi kamu gak boleh sesam nikah sama dia terus aku omongin mbah mereka tuh yuk musuhnya abah udah jauh kok sampein gak ngerti-ngerti sih mbah bingung aku banyak mikir jan hajar aja jan hajar aja jan eh tabok ngomong terus jangan main tangan main tangan yuk karepku kekerasan aja kerjaannya udah mulut jelek tangan jelek ayo sumpah yuk gak mau aku ayo mulih ayo mulih gak mau aku wah ngel tenang cuung tuwe ayo kita tarung dulu saya juga baik loh dam nikahi janda kasihan dia tapi kamu malah menyerang saya dam eh aku orang ngerti mbah karepmu ayo mulih mbah sampein jangan sampe gabung sama mereka aku tak peringatin sampein mbah baik-baik baik-baik aku nusuh aku tenangan bisa bisa ini kayak gabung karep komplotan yang kato jingkrang abie karepmu beli porak ayo pulang aja gak mau gak mau pulang tujuan baik gak boleh kamu itu saya tuh lama gak nikah dam ayo nanti aku tak cariin lagi mbah kalau sampein mau nikah gak mau aku wah wah enggak tenang nasihatin sampein itu stuwe juga ya sama kasihan sama dia dam dia janda suaminya meninggal masa gak boleh aku nikahin orang aku bisa aku tak cariin nanti janda-janda lagi kalau sampein mau janda wah kayak janda-janda lain mbah yang penting jangan sama mereka yo ayo mulai gak mau aku aku tanita cariin gak mau lo sampein mau sama janda gak mau aku lu juga mudah terpengaruh saya tujuan baik kok enggak mau aku enggak mau aku enggak mau jangan kayak enak kecil mbah iya kamu maksa aku pulang lu sampein kok enak kecil enggak mau aku enggak mau enggak mau ya aku tahu mbah nanti aku tak cariin janda-janda lain enggak nyarin eh semuanya ayo gak mau gak mau aku enggak mau kamu pulang tono anggel tenan ayo semuanya mbah enggak mau daripada aku nesu silahkan marah silahkan saya jalan baik kok enggak boleh sih baik-baik opo masa kayak gini orang enggak boleh saya udah lama enggak menikah dah ini aku tak cariin mbah kalau sampein mau nikah mana kamu paling gak bisa enggak anggel tenan ini orang tua enggak mau aku ayo enggak mau muli ayo enggak mau aku eh enggak mau enggak mau enggak masuk-masuk terus mbah enggak mau aku 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 enggak mau ya kita taruh aja lah kamu maksa aku yowes lah udah sampein anggel loh biar sadar sekalian kita peringatin baik-baik enggak mau bingung aku baca ini sesuanya terpengaruh apa di pelet ya mbak ayo muli mbak ayo aku taruh karo sampe nge piye omgko iku koncoku mbak mbak mau ngajak taruh apa malah bingung kato congkrang malah mau nikahin kato congkrang lagi dimana otaknya itu setau kato congkrang musuhnya apa kok malah mau dinikahin bingung aku ya malah pingsan ya bes lah aku tak tunggu mbak jan dulu disini apa karo pembah jan yuk matiin dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbak 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 mbak